hai oke teman-teman kembali lagi di channel saya setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati perhatian dengan keselamatan Long Hao Chen Chai R menjelaskan dengan suara rendah pada saat itu dia menerimanya di luar keinginannya sendiri tapi Ye Xiaolei tidak percaya saya hanya melihat fakta sebenarnya sepertinya kali ini aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini mendengar kata-katanya Chai R tampaknya tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi tetapi masih terus bertanya bagaimana kabar Hao Chen Ye Xiaolei menjawab dia baik-baik saja dia baru saja menggunakan kemampuan yang melebihi jangkauan kemampuannya sendiri namun kondisinya saat ini patut membuat anda iri ini adalah tingkat pemahaman tingkat lanjut tidak ada hubungannya dengan atributnya sendiri walaupun ada resiko tubuhnya robo seharusnya tidak ada masalah karena bantuan energi kehidupan saya biarkan saja dia tetap seperti ini jika saya tidak salah kemungkinan besar dia akan bangun untuk membangkitkan Chai R memandang Ye Xiaolei dengan kaget apa maksudmu dengan itu sambil tertawa bahagia Ye Xiaolei berkata selanjutnya aku bisa memberitahumu tapi pertama-tama buka cadarmu dan biarkan aku melihat siapa di antara kita yang paling cantik Chai R terkejut entah bagaimana terpecah antara tawa dan air mata meskipun demikian menurut kata-kata Ye Xiaolei kondisi Long Hao Chen saat ini adalah hal yang baik tetap saja dia melepas kerudungnya Chai R tidak begitu memahami masalah kebangkitan ini tetapi tampaknya keadaan ini sangat berguna bagi Long Hao Chen melihat wajah cantik Chai R Ye Xiaolei berkata dengan agak kesal sungguh menyebalkan aku tidak bisa tumbuh dewasa kalau tidak aku tidak akan kekurangan dibandingkan denganmu dengan kata-kata itu dia mengakui dirinya kurang cantik dari Chai R melihat penampilannya yang mengemaskan Chai R tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya sendiri mengapa kamu tidak bisa tumbuh dewasa ekspresi wajah Ye Xiaolei berubah aku tidak memberitahumu ini sebuah rahasia namun saya akan menepati janji saya karena kamu tidak tahu tentang kebangkitan sungguh menyianyikan seseorang dengan bakat bawaan yang begitu besar bukankah kalian berdua diberkati dengan fisik surgawi bagaimana kalian berdua bisa mengeluarkan keunggulan fisik ini tanpa terbangun terlebih dahulu fisik surgawi ini adalah informasi baru baginya jika Long Hao Chen mendengar tentang ini dia pasti akan mengingat istilah surgawi yang dia dengar dari eluks tentang dirinya di menara keabadian apakah maksudmu energi spiritual internal di atas 90 memberikan seseorang tubuh surgawi Chai R bertanya dengan rasa ingin tahu ini sudah berhubungan tidak hanya dengan Long Hao Chen tetapi juga dengan dirinya sendiri Ye Xiaolei entah bagaimana merasa bingung saya tidak tahu tentang energi spiritual bawaan tapi bagaimanapun saya dapat merasakan bahwa kamu dan dia sama-sama memiliki fisik surgawi saya mungkin tidak menjelaskannya dengan baik makhluk surgawi sesuai dengan namanya adalah makhluk yang mendapat perhatian dewa ini adalah karunia bawaan tingkat tertinggi yang bisa diperoleh manusia namun dewa pilihan membutuhkan kebangkitan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya contohnya jika dia sudah membangkitkan bakat bawaannya sebelumnya pria sebelumnya itu belum tentu cocok dalam pertarungan satu lawan satu namun, makhluk kegelapan yang keji dan kotor itu benar-benar menjijikan memiliki seseorang yang memiliki cara untuk sementara waktu menerobos ruang dunia ini ketika dia menyebut kaisar dewa iblis matanya menunjukkan rasa takut meskipun dia tenang Chai R berbicara lagi itu adalah kaisar dewa iblis dari iblis-iblis itu jika fisik saya atau Hao Chen terbangun apa manfaatnya? Yesyaolei menjawab banyak manfaatnya kebangkitan seseorang sebagai dewa pilihan menyiratkan bahwa orang tersebut dapat meminjam kekuatan dewa yang menunjukkan kepedulian padanya tentu saja, tergantung pada kekuatan pribadi tingkat kekuatan yang dapat dipinjam akan berbeda-beda kalian benar-benar sekelompok orang yang bodoh saya akan menjelaskan lebih detail fakta bahwa kalian adalah orang-orang pilihan para dewa berarti kalian telah dipilih sebagai penerus para dewa jika kalian berkultivasi ke tingkat tertinggi, kalian juga akan naik ke tingkat dewa jadi para dewa benar-benar ada gumam chai er, yesyaolei menjulurkan lidahnya tentu saja ada namun, menjadi dewa bukanlah hal yang hebat dewa harus bertindak sebagai penghubung antara langit dan bumi menyatu sepenuhnya dengan elemen yang dikontrolnya tidak ada gunanya bertindak bebas sebagai pribadi dewa tampak seolah-olah bisa mengendalikan dan memerintah segalanya tapi bukankah mereka juga tidak mampu melanggar hukum jika tidak, ketuhanan mereka akan dirusak bagaimana mereka bisa bebas dan beragam seperti kalian manusia yang hidup oleh karena itu, meskipun dewa-dewa itu ada mereka juga dapat dianggap tidak ada tentu saja, untuk menghindari nasib menjadi dewa seutunya beberapa hanya akan tetap berada dalam keadaan setengah dewa tetap bebas dan santai dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia hanya saja setengah dewa semacam ini bisa ditekan oleh dewa yang utuh meski hanya membicarakannya saja aku sudah merasa sangat bingung izinkan saya memberitahu kalian bahwa menjadi dewa jelas bukan hal yang baik sebagai orang pilihan dewa sebaiknya kau tidak menjadi terlalu kuat jika tidak, saat kau naik ke level dewa hanya kesepian yang menunggumu dan kalian akan tunduk pada hukum dan batasan yang sangat kuat sederhananya, setiap esensi unsur di sekitar kalian adalah bagian dari dewa di dunia ini, kita sama saja dengan perpaduan beberapa dewa jika kamu benar-benar menjadi dewa sebagian dari ingatan aslimu mungkin akan hilang Chai Er bertanya selanjutnya saat ini, ketika Kaisar Dewa Iblis membuka surga ilusi untuk menyelamatkan iblis-iblis itu dia juga menggunakan istilah ketuhanan yang baru saja kamu sebutkan dia tampaknya benar-benar berniat untuk mendapatkan ketuhanan mengapa kamu mengatakan bahwa menjadi dewa itu tidak baik mata Yeshiaolei dipenuhi ketakutan orang itu tidak sama auranya jelas tidak berasal dari dunia kita ini jadi dia tidak terpengaruh oleh peraturan dan batasannya tapi itu juga berarti bahwa dia tidak bisa mendapatkan satu Tuhan pun disini seperti yang anda bisa jika dia benar-benar berhasil mendapatkan ketuhanan dan jika kekuatannya menembus ke tingkat yang memadai dia kemungkinan besar akan menjadi penguasa abadi dunia ini pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya sesampainya di titik ini tatapan Yeshiaolei tiba-tiba menjadi lebih prihatin menatap Chai Er sebelum melihat Long Hao Chen di dekatnya dia mengencangkan alisnya sepertinya memikirkan sesuatu secara mendalam Chai Er tahu bahwa gadis kecil ini tidak memberitahunya segalanya tentang masalah penting ini tetapi baginya, meskipun menjadi dewa memiliki kelebihan dan kekurangannya itu masih merupakan masalah yang sangat jauh bukankah ketuhanan adalah bagian dari menjadi dewa lalu bagaimana benda seperti itu bisa dijarah? Chai Er bertanya, penuh keraguan Yeshiaolei tiba-tiba menjadi agak marah bisa jadi dalam keadaan tertentu oke, jangan tanya lebih jauh aku sudah memberitahumu semua yang harus kuberitahukan padamu bagaimanapun, di masa depan sebaiknya anda tidak menjadi dewa dan hanya itu adapun pria itu, dia hanya mengikuti hayalan bagaimana bisa begitu mudahnya mencuri ketuhanan jika yang terburuk menjadi yang terburuk sampai pada titik ini, kata-katanya tiba-tiba terhenti dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menatap Chai Er dengan waspada namun, Chai Er tidak hanya berhenti di situ dan terus bertanya lalu, apa batasan untuk menjadi dewa? Yeshiaolei meliriknya, tapi kali ini tidak menjawab Chai Er tiba-tiba tersenyum kecil sebenarnya, aku sudah tahu tentang itu Yeshiaolei mendengus, dengan kekuatanmu saat ini bagaimana kamu bisa tahu? batasnya adalah sejuta unit energi spiritual internal bukan, Chai Er berkata sambil tersenyum Yeshiaolei menatapnya dengan kaget ekspresinya sudah mengungkapkan pikirannya pada saat itu, Chai Er tidak bertanya lebih jauh dia hanya kembali ke sisi Long Hao Chen sebelum duduk bersila, dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi karena Long Hao Chen baik-baik saja dia tidak terus khawatir orang lain yang telah mendengarkan percakapan antara Chai Er dan Yeshiaolei semuanya memasang ekspresi berbeda meski begitu, ini hanya berlangsung sebentar lagi pula, jarak sebelum naik pangkat dewa masih terlalu jauh di masa depan waktu berlalu secara bertahap di surga ilusi dan Yeshiaolei tampak agak bosan saat dia duduk di samping dengan total 8 tungku spiritual berputar di sekelilingnya dengan tenang seolah-olah menuruti keinginannya dia tidak mengungkapkan niatnya untuk membiarkan siapapun dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 menyerap tungku spiritual ini tapi dia juga tidak merebutnya kembali siapa yang tahu apa yang sedang dia pikirkan dia hanya sesekali memberikan melihat ke arah Long Hao Chen sehingga hal yang dia pikirkan pasti ada hubungannya dengan dia seharian berlalu dengan cara ini dan pada akhirnya, ketika Fajar tiba di hari ketiga perubahan terjadi pada tubuh Long Hao Chen Fajar memenuhi dunia dengan kehidupan dan kegembiraan baru dan ketika cahaya lembut itu muncul di cakrawala tubuh Long Hao Chen pun menyala bagaikan terbitnya matahari kedua di langit sepasang sayap bercahaya cemerlang terbentang di punggungnya sayap lembut terbentang tampak lebih besar dari sebelumnya mereka tampak muncul berkoordinasi dengan terbitnya Fajar yang sebenarnya menerangi dirinya sendiri baik itu penghuni surga ilusi atau rekan-rekannya semua orang merasa bahwa cakrawala yang secara teknis seharusnya menyala malah menjadi gelap dengan garis lurus cahaya kemasan yang secara bertahap menghubungkan Long Hao Chen dan matahari Ye Xiaolei duduk di dahan pohon seolah dia tidak berbobot matanya bersinar sebagai respons terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh Long Hao Chen benar, dia benar-benar terbangun bermandikan cahaya kemasan Long Hao Chen secara bertahap meninggalkan postur peretasan dan berdiri tegak saat sepasang sayapnya menyebar ke sisi tubuhnya sinar matahari yang menyinarinya semakin intensif seiring berjalannya waktu menghiasi dirinya dengan cahaya kemasan kabut emas tebal menyebar darinya berbentuk riak emas yang berputar-putar di sekujur tubuhnya seolah sangat alami Sima Xian dan Han Yu datang untuk duduk bersilah belasan meter dari Long Hao Chen di dahi mereka, pola emas muncul ini jelas merupakan akibat dari pengaruh kontrak punggawa mereka dan itu benar-benar pertanda baik sayap spiritual di punggung mereka menyebar dengan cepat dan bermandikan cahaya Long Hao Chen memancarkan sinar berwarna emas samar yang berfluktuasi di antara mereka bertiga tubuh Zhang Fang Fang pada dasarnya sudah pulih namun dia masih merasa agak lemah dibantu oleh Wang Yuan Yuan dia memandang mereka bertiga dengan iri setelah beberapa saat, dia juga menutup matanya merasakan perubahan esensi cahaya yang memenuhi udara pada saat ini, dia hanya merasakan tubuhnya sendiri basah kuyuk di lautan dengan gelombang cahaya lembut yang tak berujung mengetuk tubuhnya perasaan luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya menyebabkan gelombang pemahaman mencapai pikirannya satu demi satu cahaya keemasan transparan juga perlahan menyebar dari tubuhnya saat ia juga duduk bersila dengan tergesa-gesa sepasang sayap spiritual yang jauh lebih besar daripada milik Sima Xian dan Han Yu muncul di punggungnya di dahi Long Hao Chen, sembilan pola muncul awalnya tampak ungu tetapi dengan cepat berubah menjadi emas permukaan kulitnya berkilauan seperti permata membuat penampilannya tidak jelas dan kabur sinar matahari semakin intens seiring warna emas di tubuh Long Hao Chen semakin kuat di kakinya, lingkaran cahaya emas mulai terbentuk juga halo ini sangat aneh dalam cahaya keemasan yang luar biasa pola di tepinya bagaikan potongan matahari yang cemerlang pusat gemilang dari manifestasi ini berada di kaki Long Hao Chen kilau emas ilusi perlahan menyebar dari kepalanya sosok ini tampak mirip dengan peri elemen cahaya yating namun terlihat sangat tembus cahaya dan tidak jelas di pandang mata ukurannya mencapai 3 meter menyebarkan cahaya lembut dan turun perlahan untuk secara bertahap larut ke dalam tubuh Long Hao Chen nyanyian pelan keluar dari mulut yating sejak Long Hao Chen memasuki kondisi kebangkitan dia telah melayang di udara dan sekarang Long Hao Chen secara resmi memasuki kondisi kebangkitan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan mutlak saat cahaya keemasan menyatu ke dalam tubuh Long Hao Chen tubuh yating juga mulai berubah tetesan emas mengalir keluar dari tubuh Long Hao Chen dan menyelimuti yating di bawah pengaruhnya seluruh tubuhnya diubah bentuknya ukuran tubuhnya berubah dan kesan ilusi masa lalu menghilang sepenuhnya tak hanya itu yating kini membawa tongkat emas kecil di tangan kanannya itu sangat lurus dan ukurannya mirip dengan yating di bagian atasnya yang berbentuk kautrop sebuah permata emas yang mempesona tertanam selain itu, sebuah permata juga muncul di dahi yating di kakinya sekarang ada lingkaran cahaya kecil lainnya dengan penampilan yang sama seperti yang ada di bawah Long Hao Chen tapi ini bukanlah perubahan terbesar pada dirinya perubahan terbesar adalah aura yang ia pancarkan awalnya, dia hanya memiliki aura suci namun sekarang, tubuhnya memancarkan aura kehidupan dia sekarang bukan hanya peri elemen cahaya yang cerdas tapi peri sejati, peri cahaya mulai saat ini dan seterusnya dia bukan hanya tungku spiritual pendukung Long Hao Chen namun juga memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dan meningkatkan sekutu dia telah sepenuhnya mendapatkan kembali kehidupannya sebagai peri tentu saja, dia masih menjadi tungku spiritual Long Hao Chen berdasarkan kontrak dan ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah dengan meninggalkan Long Hao Chen dia akan kehilangan berkat dari fisik surgawi putra cahaya dan mungkin akan kembali ke keadaan semula Long Hao Chen memulai nyanyian panjang dan Yating menatapnya dia dengan lembut menggumamkan sesuatu sebelum kejadian aneh terjadi dimulai dari peri kecil di bawah sepasang sayap aslinya muncul sepasang sayap lainnya sayap halus baru ini perlahan-lahan terbuka dan seluruh kehadiran tubuhnya mengalami perubahan total panjangnya bertambah hingga mendekati 1 meter dari permata di dahinya muncul sebuah tanduk dan pada tongkatnya muncul beberapa desain yang menakjubkan tepatnya, menerima keuntungan dari kebangkitan Long Hao Chen Yating berevolusi sekali lagi dan ini adalah evolusi ketiganya sejak mengikuti Long Hao Chen tapi dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan pada saat yang sama perubahan yang lebih menakjubkan terjadi di punggung Long Hao Chen sayap aslinya yang sangat besar perlahan terentang dan secara mengejutkan sepasang sayap lainnya muncul tepat di bawah sayap utamanya perubahan ini serupa dengan yang terjadi pada Yating dan masih belum berakhir bulu emas yang menutupi sayapnya sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya secara tidak jelas memancarkan bola cahaya keemasan yang sangat indah jadi sayap manusia yang kuat sebenarnya bisa berpasangan ganda bersamaan dengan ini pilar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakang Long Hao Chen itu adalah Zhang Fang Fang yang tubuhnya perlahan melayang ke atas diselimuti oleh pilar cahaya keemasan di punggungnya, bulu emas tiba-tiba tampak lebih besar dan seluruh tubuhnya langsung menjadi cemerlang sebelum kembali ke keadaan normal tangan kanannya masih mempertahankan tampilan transparannya seperti patung kristal emas tubuh cemerlang itu adalah pengaruh dari kebangkitan Long Hao Chen sebagai dewa pilihan yang ditambah dengan usahanya sendiri dan rangsangan dari pertempuran masa lalu memungkinkan Zhang Fang Fang akhirnya menerobos kemacetan mencapai ambang langkah ketujuh yang telah memblokirnya begitu lama dia sekarang menjadi ksatria kuil di langkah ketujuh yang bisa disebut sebagai berita bahagia yang tak terduga meskipun Han Yu dan Simasian yang juga memiliki elemen cahaya yang sama tidak membuat kemajuan yang keren seperti terobosan elemen cahaya yang mengelilingi tubuh mereka jelas telah memperoleh substansi pilar cahaya keemasan yang lurus sempurna ini perlahan menghilang dan sinar matahari menyinari seluruh bumi lagi membawa pancarannya ke surga ilusi Long Hao Chen perlahan membuka matanya saat matanya terbuka udara terkoyak oleh dua sambaran petir namun suasana dengan cepat kembali normal memalingkan kepalanya untuk melihat Chai Er yang sangat prihatin di sisinya Long Hao Chen berkata dengan nada meminta maaf aku membuatmu khawatir Chai Er tidak berkata apa-apa hanya bersandar diam di bahunya dan meraih tangannya rat-rat Long Hao Chen tidak mengantisipasi perubahan mengejutkan ini menyaksikan serangan putus asa Ahbau di puncak bukit di bawah pengaruh nafas padat kehidupan di udara dan kabut cahaya yang diserap Yating sebelumnya dia hanya merasakan dirinya berada dalam kondisi yang luar biasa saat melihat Ahbau berubah menjadi naga iblis dia berpikir untuk mundur berhati-hati terhadap rekan-rekannya karena alasan ini dia telah bersiap untuk meluncurkan melodi abadi untuk membawa rekan-rekannya dan Yesya Olei kembali ke menara keabadian namun, pada saat dia memasuki kondisi fantastis itu dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mundur ke sini dia pasti akan kehilangan sesuatu yang penting dipimpin oleh lonjakan pemahaman yang luar biasa itu dia tidak gemetar ketakutan dan memimpin rekan-rekannya menyambut cobaan ini meluncurkan kekuatan penyimpanannya sendiri pukulan itu benar-benar mengeksploitasi pemahaman Long Hao Chen dalam keadaan fantastis pada saat itu dia hanya merasakan energinya sendiri lenyap seketika saat kekuatan mental dan energi spiritualnya yang luar biasa serta semua esensi cahaya yang dapat dia dukung semuanya menyatu dalam pukulan itu sampai-sampai pada saat dia menggunakan serangan yang menghancurkan surga itu Long Hao Chen merasa dirinya menjadi satu dengan dunia secara ajaib dipeluk oleh sinar matahari meminjam kekuatan dari dunia untuk serangan ini dia telah sepenuhnya sadar dan telah memulai proses kebangkitannya sebagai putra cahaya adegan fantastis yang tak terhitung jumlahnya muncul tanpa jeda di kepalanya gelombang pemahaman melayang-layang di benaknya pada saat dia terbangun misteri mengenai identitasnya sebagai putra cahaya tersegel jauh di dalam otaknya putra cahaya adalah orang yang mendapat berkah dari Dewi Cahaya dia adalah juru bicara matahari dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh kecemerlangan matahari dan dengan demikian dapat meminjam kekuatan dari matahari dan Dewi Cahaya untuk menutupi semua kekurangannya ini adalah legenda sebenarnya dari putra cahaya jika bukan karena ini hanya kultivasinya yang sedikit lebih cepat dibandingkan orang biasa dan pemahamannya terhadap elemen cahaya akan sedikit lebih kuat bukankah itu akan membuat Sion of Light menjadi terlalu lemah? pada saat dia terbangun sebagai Sion of Light yang sebenarnya energi spiritual internalnya juga meningkat pesat berjumlah seratus sekarang, itu benar-benar sempurna Long Hao Chen akhirnya mengerti bagaimana Dewi Suci Samsara berhasil melukai Kaisar Dewa Iblis dengan berat sementara hanya mencapai sepertiga dari tingkat budidayanya menyebabkan kematian Kaisar Dewa Iblis generasi itu ini pasti karena Sion dari Samsara pada masa itu telah terbangun jika Long Hao Chen dapat dikatakan mendapat dukungan dari cahaya maka kekuatan Sion of Samsara dapat dikatakan sebagai kekuatan pembantayan dia sebagai orang yang diberkati oleh Dewa Perang kebangkitan Long Hao Chen terjadi di surga ilusi tempat yang dipenuhi cahaya yang terhubung erat dengan alam namun jika Chai Er ingin bangkit sebagai Putri Suci Samsara dia harus melakukannya di medan perang yang penuh dengan pembantayan dan bau darah hanya melalui pertempuran yang tak henti-hentinya di tempat yang penuh dengan bau pembantayan barulah dia benar-benar memahami misteri sebagai Putri Suci Samsara semua cahaya keemasan akhirnya lenyap dan dua pasang sayap spiritual di punggung Long Hao Chen mengepak satu kali hal ini menyebabkan tubuhnya terangkat seperenam meter di atas tanah sebelum kembali ke tanah dia masih tampak belum terbiasa dengan empat sayap barunya esensi cahaya yang pekat beredar di sekelilingnya dan Long Hao Chen tampak lebih tenang dalam emosinya dan lebih dewasa dia juga tampaknya bertambah besar dan sekarang, hanya dengan melihat penampilannya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia baru berusia 15 tahun dia melihat lebih dekat ke seorang pria berusia 20an setelah terbangun, Putra Cahaya tidak hanya luar biasa tampan tapi juga mendapatkan daya tarik yang luar biasa hanya dengan melihatnya, siapapun tanpa sadar akan merasa tertarik dengan kehangatan yang terpancar darinya hei, ayo ngobrol suara Ye Xiaolei terdengar dari samping Long Hao Chen berbalik keempat sayap di punggungnya menghilang Yating melemparkan dirinya ke dada Long Hao Chen dengan suara penuh kegembiraan sebelum menghilang ke dadanya setelah kebangkitannya Long Hao Chen baginya kini sama seperti ibu cahaya yang membantunya tumbuh melihat delapan tungku spiritual berputar di sekitar Ye Xiaolei Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban Ikuti aku, Ye Xiaolei melambai padanya menuju ke bagian bawah bukit Long Hao Chen memberi isyarat untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggu sebelum segera mengikutinya Ye Xiaolei tidak pergi terlalu jauh tapi sepertinya dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan sungguh aneh melihat ekspresi gadis berusia 6 atau 7 tahun itu di suatu tempat di tengah bukit Ye Xiaolei berbalik kilau hijau penuh esensi kehidupan menyebar menyelimuti Long Hao Chen dan dirinya sendiri di dalam Terima kasih telah menonton!